Intro Inilah video seorang petugas PLN yang viral di jejaring media sosial Dengan menggunakan tali pengaman keselamatan, petugas ini menyusuri kabel untuk membersihkan sampah layang-layang Dari jalur transmisi listrik bertegakkan 150 ribu kV Pembersihan dilakukan lantaran sejak tahun 2020 tercetak sudah ada 47 kasus gangguan listrik akibat sampah layang-layang Apalagi sekarang jalur kabel yang dibesikan merupakan jalur transmisi listrik yang digunakan rumah sakit rujukan kabinetin di kota Bandung Menangkapi hal ini, Kepala OPT PLN Bandung terus memantau untuk melakukan pemeliharaan listrik bagi rumah sakit rujukan kabinetin di kota Bandung Selain itu, video yang viral di media sosial tersebut sudah dilakukan sesuai SOP guna keselamatan kerja bagi petugas lapangan SOP kami untuk pembersihan layang-layang adalah dengan memanjat atau menyusuri kawat penduktor yang ada di sepanjang jalur transmisi tersebut Dan untuk pengamanan, mereka menggunakan full body harness dan juga diikat langsung ke kawat dan juga ada pengamanan dari sisi konduktor lainnya Sebelumnya, kasus sampah layang-layang pernah mengganggu jalur listrik untuk pabrik oksigen di Jawa Barat Akibatnya, produksi oksigen menjadi terganggu selama 12 jam Masyarakat diimbau agar tidak bermain layang-layang di sekitar jalur transmisi PLN guna menjaga kasus serupa terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!